Hati yang telah mengesahkan diri Apa benar Angel Elga sudah tidak ada dendam atau sudah ikhlas Atau masih ada pengganjalan di hatinya untuk Vicky dan keluarganya Sampai-sampai ada kabar Angel Elga mau melaporkan keluarganya Vicky juga Ya kalau dibilang dendam kan tadi aku udah bilang ya Raffi Saya tuh orang yang gak mau merusak diri saya hanya karena hal-hal begini gitu Tetapi kembalikan lagi setelah Vicky Prasetyo ditangkep Saya kan menunggu nih etiket baik dari pihak mereka yang dobrak pintu saya Contoh ada manajer bandnya, ada pengacaranya Terus juga ada adik sepupunya, adik-adiknya gitu ya Nah saya ini kan punya keluarga, saya punya orang tua, saya punya keluarga besar Kalau saya sudah memberi pengertian kepada mereka sudah lah cukup gitu ya Tapi keluarga saya itu melihat gitu loh Ini kok setelah Vicky Prasetyo ditangkep harusnya adik-adiknya ini tenang lah Jangan membuat postingan yang malah tambah bikin suasana dan keluarga saya makin ini kan gitu Akhirnya keluarga saya mengatakan dan sepakat dengan pengacara Sebenarnya ya Raffi yang harus duluan di asut itu mereka karena mereka itu jelas salah Mereka bukan siapa-siapa masuk perkaraan rumah saya Tapi saya sudah cegah nanti gak mau, saya sudah berusaha Tapi kan saya katakan lagi ini harus diberikan efek jerah Karena adik-adiknya ini selalu berkoar-koar gitu loh Mereka bisa membalikan fakta siapa yang benar siapa yang salah itu bisa diputerbalikan Akhirnya bukan saya lagi yang harus marah Saya akhirnya meletakkan diri saya Saya ini mau fokus kerja, saya mau fokus anak-anak saya, saya juga lagi kuliah gitu kan Tapi akhirnya keluarga, pengacara dan orang-orang yang tidak menerima nih kayak yang lain nih Merasa kok begini gitu Nah saya kan lagi nunggu etikat baik juga dari mereka Jadi sampai sekarang Angel masih menunggu etikat baik Iya Kalau gak dari keluarganya ketemu lah Gak usah ketemu saya lah, paling tidak apa yang mereka sudah lakukan ya bertanggung jawab gitu Berjiwa besar katakan di media secara baik-baik ya kan meminta maaf Saya juga punya hati nurani kok gitu Namanya kita nih manusia gitu ya Saya gak mau seperti gini loh Oh mentang-mentang ini memang saya benar tuh saya mau beginiin orang juga saya gak mau seperti itu Tapi kalau misalkan dari keluarganya Vicky Prasetyo sendiri untuk ada etikat baiknya Banyaknya ke Angel Apakah ke Angel akan tahu Sama-sama lah gitu Sama-sama Ya misalkan sama-sama lah Kalau keluarga-keluarga udah ketemu mungkin orang tuanya Vicky atau adiknya Vicky udah deh Dari Angel atau keluarga ya ketemu semua dicari jalan kebaik Apakah masih mungkin ada jalan itu? Itu nanti bagaimana pengacara saya aja Oke Kalau sekarang saya udah serahin semuanya pengacara dan keluarga saya dan saya udah terima aja lah bagaimana baiknya Karena ini kan juga proses hukum lagi berjalan ya Pratifik sih kayak Angel masih mau melaporkan dari keluarganya Vicky Prasetyo Semua tergantung pengacara saya Oke Tapi ini kan sekarang memang mungkin Nasi sudah menjadi bubur Ya benar Mungkin Ya saya gak tahu ada keajaiban apa tetapi juga Kalau saya boleh saran yang namanya kenangan baik yang dikenang yang indah-indahnya aja Dulu kan juga pernah sayang Angel Elgan dan Vicky Prasetyo apapun sudah menjadi satu legenda di dunia industri pertelevisian Indonesia saat pernikahannya dan lain-lain Ini kita akan sedikit supaya auranya positif udah panas Temanya juga keren Abos temanya keren Marsha and Weir Wah kita lihat ini dia Looking to Visual Beauty in the Beach I'm Beauty in the Beach Masih inget masih inget masih inget masih inget Looking to Visual Kywo Masih inget masih inget ini Kywo 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 Aku sudah buktikan tidak ada layak lagi wanita di dunia ini Selain kamu yang bersunting jadi istri Dan saatnya sekarang, aku akan mempersembahkan buat kamu, sayang. Ini yang akan luar biasa. Ya ampun. Vicky gimana? Ya, cincin. Ya, sayang. Ya, biar ada senyuman sedikit tuh. Kan jadi lebih enak kita ada senyuman. Karena kan apapun yang terjadi sekarang, ya udah-udah terjadi. Tapi kan dulu pernah ada kenangan indah, yang gak bisa di-edit lagi. Gua rasa pernikahan lu gagal gara-gara siapa? Gara-gara hostnya dia nih. Dia aja mau urusin. Itu banyak momen dimana itu lucu banget sih. Pas ketika Vicky Prasetyo mau lompat dari helikopter itu. Iya. Apa nih pertanyaannya? Lu yang bagus dong ngasih pertanyaan. Lu emang jadi hobi. Gua gak ngasih pertanyaan gak? Maksudnya gua ngasih tau lo. Enggak, lagi cerita-cerita. Gua lagi cerita. Ketika waktu itu ada momen lucu. Oke, sekarang kan memang, ya sudah loh. Tapi kalau kita di agama kita kan, kita kenangin baik-baiknya aja biar pahala. Kalau menurut kamu Vicky Prasetyo itu, ya apapun sekarang menyakitkan buat kamu. Tapi buat kamu, Vicky Prasetyo itu yang baiknya buat kamu apa sih? Gini loh Raffi. Gak mungkin orang tuh gak ada kebaikannya sama sekali ya. Momen terindah yang kamu ingat. Karena memang saya, saya gak ada proses pacaran juga dengan Vicky Prasetyo. Kalau dibilang momen saya berdua itu, kebanyakan kan begitu nikah kan kita syuting bareng kayak gitu kan. Justru saya dapat momen-momen itu pada saat pergi dengan keluarganya, rombongan semua. Karena itu kan saya gak dapatkan di keluarga saya. Kalau kemana-mana semuanya rombongan, kayak gitu-gitu aja sih gitu. Kebersamaan. Gak terlalu banyak memori juga, karena kan pernikahan ini kan. Dia tinggal di rumah saya itu, yang boleh katakan menjalankan rumah tangga itu hanya 3 bulan sebenarnya. Sisanya itu udah ribut, terus ketahuan, terus... Nah ini kali gara-gara ini lihat tuh, kayak beauty and the beast, jadi ribut terus kali ini. Nah dari Kak Angel sendiri ketika ngeliat foto ini, apa tanggapan ya Kak? Ini kan banyak momen-momen nih foto-foto yang bagus-bagus. Tadi aku suka tadi ada foto-foto yang pakai baju putih-putih gitu. Mana-mana coba? Yang tadi, lucu deh. Kenapa ini berat ya untuk melihatnya? Bukan, bukan masalah berat. Atau kamu komentar? Saya tuh gak mau lagi melihat ke belakang ya. Yang pasti buat saya pembelajaran seperti ini loh Raffi sama Billy gitu ya. Ambil ini pembelajaran yang terbaik buat kita semua, terutama saya juga gitu ya. Bahwa sebelum kita melakukan hal apapun, kita harus melihat dampaknya. Dampaknya nanti kedepannya anak-anak kita bagaimana, terus mengorbankan keluarga bagaimana jari harus berpikir panjang gitu. Itu sih yang saya ambil gitu. Saya gak mau lihat lagi ke belakang, gak mau lagi mengenang apapun karena sudah saya lewati semua pahit manisnya gitu. Nah, ini waktu keluarganya Vicky dan keluarganya Kenjol. Kalau lagi lebaran dulu katanya Angel LG yang milihin semuanya, baju-bajunya. Iya, sampai semua karena saya memang menyayangi mereka ya semuanya. Anak-anak ya? Iya, anak-anak ya. Tapi sekarang berarti sudah putus hubungan sama sekali sama keluarganya. Mereka udah tidak komentar sama. Itu sama anak-anak sih sebenarnya ya, mungkin yang lebih. Iya, karena anak-anak saya, kan saya bawa anak satu, itu juga deket sekali. Saya mengajarkan anak-anak saya deket gitu. Kalau dibilang sedih, pasti sedih ya. Namanya saya pernah merawat mereka. Ya, tadi saya bilang, tapi semua itu memang sudah terjadi. Saya gak bisa berkehendak apa-apa. Mungkin ini ujian buat diri saya, buat Vicky juga gitu. Tadi saya katakan kembali lagi bahwa ya sudah. Makanya ini, saya kasihan sama anak-anak dia gitu ya. Tetapi kan ini pembelajaran juga. Vicky Prasetyo ini kan udah hampir lima kali masuk penjara gitu. Harusnya dia tidak lakukan ini. Karena dampaknya pasti buat anak-anaknya. Selalu penyesalan itu kan di belakang hari. Nah, ini pembelajaran saya buat semua orang. Sebelum melakukan apapun, coba melihat dampaknya apa gitu loh. Dan juga tadi Angel Elga bahas, ada satu anak yang bernama Haura. Iya, Haura. Haura itu anak satu-satunya yang memang dari Angel Elga. Betul. Kalau Haura lagi nonton sekarang nih. Oh ini dia Haura. Ini Haura nih di belakang nih. Kamu ungkapin apa sih untuk Haura? Sekarang kan kamu jadi single parent. Fokus, sekarang fokus ya. Karena juga kamu pengen fokus sama Haura. Kamu sekarang udah ada pendamping atau sudah ada kekasih? Nggak mau berpikir ke situ dulu deh. Masih agak trauma saya. Kalau kamu memang fokus sama Haura. Iya. Kamu mau ngomong apa sama Haura? Siapa tau ini kan ditonton nanti di Youtube sampai 10-10 tahun datang. Ya, saya itu hidup mati saya untuk anak saya satu-satunya Haura. Apapun yang saya lakukan untuk anak saya. Haura itu penyembangat buat saya. Jadi, Mami love you. Mami pengen Haura jadi anak yang soleha. Amin. Ini jamnya dia ngaji. Oh gitu. Ya, setiap jam 7 itu dia pasti, karena saya pengen anak saya jadi hafiz Quran kan. Amin. Amin. Tapi, kita juga turut berduka bulan April lalu, ayah anda dari Angel Helga meninggal dunia. Oh ya. Dan juga, ayahnya Angel meninggal, Angel tidak bisa datang ke pemakamannya, karena kondisi sedang Covid. Tadi ini waktu pas iklan, cerita Angel bilang, aku nangis di video call, benar-benar ngeraum-neraum dan nangis. Iya. Maaf nih, memang ini pasti masih berduka, belum ada masalah ini itu. Apa-apa boleh cerita ya? Iya, ini yang paling terpukul dalam hidup saya, pada saat papa saya meninggal di detik-detik terakhir, dia menyebut nama saya, dan dia selalu bilang, doain, doain. Gimana ya, langsung hancur hati saya di saat itu juga, saya pengen peluk, saya pengen datang, tapi saya nggak bisa. Sampai saya berusaha kemana-mana cari pesawat yang lainnya itu nggak bisa. Sampai saya beranikan diri, aduh kayaknya pernah denger temen ada yang punya pesawat private jet, saya hubungi memang tidak bisa semuanya. Itu sangat terpukul dalam hidup saya, itu sangat terpukul. Karena kenapa, sebelum papa saya ke Kalimantan itu, itu dia sempat bilang gini, nanti papa akan tinggal di rumah Angel. Nanti papa tinggal bareng sama Angel, nanti papa muter-muter nanti mau di kakak yang pertama, yang kedua, terus di rumah Angel. Nah ini kan kita merindukan kan, papa kita tuh biar gantian di kita gitu, karena selama ini kan papa tuh fokus di keluarga yang sana gitu. Nah kita nih dari kecil ditinggalin papa, pada saat besar kita tuh semua pengen papa tuh di tangan kita gitu loh. Nah pada saat, iya pada saat di hari terakhirnya dia, malah kita nggak dapat kesempatan itu kan. Tapi kenangan yang nggak pernah terlupakan, dari papa sendiri tuh apa kayak Angel? Papa saya kan orang suka nembak ya, suka nembak. Nembak. Di Kalimantan tuh papa saya punya usaha kayak, bisnis kayu balok gitu kan. Nah saya tuh masih inget pada saat saya masih kecil tuh, saya yang paling seneng dibawa papa saya untuk ke hutan nembak tupai, burung. Saya nemplok di belakang papa saya tuh di hutan-hutan, misalnya dia dapet burung, nanti saya yang liatin, terus ambil gitu. Nah itulah, karena saya yang paling kecil paling deket sih. Paling deket sama, anak perempuan biasa deket sama bapaknya ya. Kita doain, amarhum siapapun yang orang tua yang sudah mendahulu pergi. Kita berdoa, karena doa dari anak yang bisa membuat lapang kuburnya luas, dan bahagia di sana. Kemudian kamu kuat terus juga, dan ini juga ada berita yang tidak kalah viralnya dari berita Angel, Elga, dan Vicky Prasetyo. Ada petugas, KRL. KRL tuh kereta, ya, KRL nih petugas KRL. Apa? KRL, kereta. Kereta, petugas kereta. Kereta rel listrik. Kereta, menemukan Rp 500 juta. Gak usah dibacanya Rp 500 juta. Terus dikembalikan. Maksudnya petugas KRL menemukan uang Rp 500 juta. Bilih, kalau ketemu di. Kalau Bilih, pasti diambil. Kalau gue mahal, langsung gue bawa pulang. Langsung modal kawin, harapin. Langsung saja ini dia, kita panggilan Mujeni dan juga Hegi Sandi. Bersama, asalkan kita berani. Mencinta sebangku hati. Silahkan duduk. Coba. Mas Mujeni yang mana? Mas Mujeni. Apa? Mas Egi ini. Yang nemuin kantong plastik yang isi Rp 500 juta siapa? Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu, ah. Siapa kira-kira yang menemukan? Apakah yang ini atau yang ini? Dan kenapa duitnya dibalikin? Kenapa nggak langsung dibawa pulang? Jangan kemana-mana tetap di Oke Bos? Siap, Bos.